ini adalah tempat parkir sepeda motor ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya bersama kantong bolong channel disini ya teman-teman nah ini adalah tempat loket kartis teman-teman nah ini untuk menunggu antrian dan di sebelahnya ini ada bakso juga Nah kita beli tiket dulu teman-teman dengan harga cuma 5000 rupiah saja orang-orang nah dalam perjumpaan video kali ini saya berada di wisata kolam renang sumberlu ya teman-teman dan kolam renang sumberlu ini yang ada di desa sekarang kecamatan kecangan di Kabupaten yang malang teman-teman dan saya akan mereview kolam renang sumberlu yang ada di sekarang ini ya teman-teman hasilnya adalah di pikir-pikir kolam di tanami bermacam-macam bunga sehingga tanpa begitu elok dan begitu indah ya teman-teman begitu pula dengan airnya yang begitu sangat jernih sekali halo bro nah kita akan sedikit berbincang-bincang kepada bapak pengelola kolam renang sumberlu ini ya kita cari dulu orangnya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam dengan bapak siapa ini Oh bapak ini yang punya wisata kolam renang sumberlu ini ya Insyaallah ya Pak Alhamdulillah sejak kapan mulai dibangun kolam renang ini Pak eh mulai pembangunan untuk kolam renang sumberlu ini dibangun sejak ada kemudian kolam renang jadi di waktu korona tiba akhirnya berhenti untuk kolam renang walaupun dalam kacaan sudah selesai Oh ya ya kan mengapa dinamakan kolam renang sumberlu ini Pak itu berhenti dari pohon lu Oh pohon lu itu ya Pak ya berarti ini sudah berjalan berapa bulan atau mungkin sudah satu tahun lebih Insyaallah kalau bersihnya mungkin ya satu tahun karena terhadap sama virus rumah akhirnya harus mematuhi hasilkan dari pemerintah Oh berarti dibangun kolam renang ini karena adanya korona atau gimana Pak sebetulnya singgah Oh memang tujuannya dibangun ini walaupun luar biasa enggak sebetul besar karena liat ya ya dan tujuannya itu hanya untuk kepingin takut warga itu berangkat hadir Oh gitu ya Pak ya dan untuk air kolam sendiri ini ini diganti berapa hari sekali Pak untuk penggantian air kolam yang besar itu bisa dua kali bisa tiga kali dalam seminggu kalau itu kolam kecil anak-anak iya 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 kalau rame setiap hari diganti lah itu tiap hari rame atau gimana Pak apaannya apa hanya hari hari minggu atau hari minggu atau hari-hari tertentu saja kalau karena masih dalam keadaan ini ya dikatakanlah sudah bisa dana-mana pukul KM iya kamenya biasa di hari Sabtu dan Minggu dan juga untuk hari tanggal merah itu rame juga tersedia lep-lep tenaga di sini hanya membayang tiket masalah Oh pada hari setiap hari apa itu Pak setiap hari apa maksudnya udah berjalan ini setiap setiap hari di hari Senin sampai Kamis itu hanya gratis hanya membayar tiket masalah tapi juga saya bentuk klub-klub di hari Selasa Sabtu dan Tamri iya 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 gitu ya Pak ya tujuannya untuk apa pertama yang diadakan di sini Pak ya iya iya agar dari masyarakat atau hati-hati yang belum bisa berenang supaya bisa berenang buka masuk di kedalamanku biar aman tidak menggeserakan petugas jadi Oh artinya anak kecil itu sudah bisa jadi aman Pak Oh iya 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 cukup ramai sekali hari ini Pak ya Alhamdulillah karena masyarakat mungkin tahu sendiri karena juga adanya virus corona sekarang ini juga live namanya hiburan atau ngeburan Pak Oh iya 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 terima kasih Pak ya atas bincang-bincangnya semoga kolam renang ini semakin ramai saja dan sukses selalu untuk Bapak siapa tadi Ahmad Sulimin Oh Ahmad Sulimin terima kasih di sini Pak ya sama-sama Pak Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu tadi sedikit bincang-bincang kami dengan Bapak Ahmad Sulimin sebagai pengelola juga yang punya wisata konam renang sumberlu ini teman-teman tadi Bapak Ahmad Sulimin sudah banyak lebar menjelaskan teman-teman bagaimana tujuan untuk membangun kolam renang sumberlu ini dengan tujuan niat juga dengan tujuan ingin sekeluarga kekulai gaji dan disebelah antara kolam renang ini ada musholanya teman-teman juga di utaranya musholanya terdapat kolam ikan ini teman-teman ini kolam ikannya banyak ikannya juga cantik-cantik nah disebelah kolam terdapat kamar mandi ini teman-teman kamar mandi untuk pria juga kamar mandi untuk wanita jadi kolam renang sumberlu ini terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman untuk yang sebelah utara itu khusus anak-anak yang agak dewasa sementara untuk bagian selatan itu khusus untuk anak-anak kecil tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sulimin ya teman-teman pada hari salir sampai kamis ada pelatihan kalau berenang gratis jadi hanya untuk tiket masuk saja jadi untuk pelatihan karena itu gratis teman-teman selamat menikmati jadi bagi teman-temanku semuanya yang punya putra-putri silahkan diajak ke sini teman-teman untuk berenang di Camin Jos Kandos Boboi selamat menikmati oke sampai disini dulu ya teman-teman perjumpaan video kali ini semoga video ini selalu bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya dan selamat berjumpa lagi di lain waktu juga lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati